Halo teman-teman, selamat pagi. Ini aku mau share kembali buku yang udah datang kemarin. Bukunya sudah datang 8 yang baru. Aku kan beli pokoknya untuk gelombang pertama aku beli sebanyak 20 buku dan udah datang pertama 20. Dan yang kemarin ini datang 8 buku. Nah, sebenarnya aku juga beli lagi tuh gelombang kedua. Gelombang kedua kemarin itu aku daftar beli buku sekitar 14 buku lah ya. Pokoknya nanti kalau udah datang bukunya, aku share lagi buku apa aja yang aku beli. Nah, ini buku yang pertama. Pokoknya ini buku tentang housing policy kebijakan di bidang perumahan. Karena sangat susah banget ya. Susah sekali gitu mendapatkan buku yang bertema tentang housing kebijakan perumahan itu gitu ya. Pokoknya ini aku mendapatkan buku-buku dan sebenarnya buku ini kalau aku kita buka ya. Ini kayak kesimpulan, bukan kesimpulan, kumpulan dari beberapa penelitian gitu yang bisa penulisnya itu ada profesor atau ada apa gitu ya. Ini buku yang pertama, reimagining home in the 21st century gitu kan. Seperti ini, kalian bisa lihat. Di sini tuh ada kayak, tuh kan. Tuh, di sini ada datar-datarnya gitu. List of features and list of contributors. Tuh kan, ini tuh ada. Ini, di sini kalau kita mau lihat. Nih, features-nya ini. Ini, kontributernya di sini banyak. Banyak banget tuh kontributor di buku ini gitu. Ini banyak banget. Banyaknya dosen, ada dosen, ada peneliti tuh. Makanya, itu dia aku. Kenapa aku misalnya beli yang seperti ini. Aku kan kerja di bidang, di sektor perumahan ya. Di kebijakan ya. Jadi aku ya memang lagi mencari materi-materi tentang ini. Tentang kebijakan perumahan gitu kan. Sampai aku bayangin nih, nanti itu aku kan pengen lagi sekolah gitu kan. Nanti pas aku mulai sekolah S3 itu, aku sih seperti apa yang penelitian yang aku lakukan ini. Soalnya sekarang, pas tesis aku, S2 ini, aku kan tentang education and political participation gitu. Nanti, nanti mau tentang apa nih? Aku pengen sesuatu yang beda. Entah itu di bidang kebijakan hal simpulsinya atau gimana. Seperti itu, atau di institusionalnya atau kebijakan itu sendiri. Pokoknya nanti kita lihat aja. Aku ini lagi mengumpulkan tentang journal-journal atau buku-buku tentang kebijakan perumahan. Ini yang pertama. Nah, terus. Yang kedua. Ini. Yang kedua, buku yang kedua. Entrepreneurial Neighborhood. Neighborhood. Seperti ini. Jadi, seperti tadi, ada kontributornya. Tuh kan. Sementara itu kumpulan dari berbagai macam orang yang menulis penelitian mungkin ini. Ini pokoknya tentang, itu tentang mengenai rumah, mengenai neighborhood apa gitu-gitu. Seperti itulah ya. Tapi ini untuk lingkup, untuk contohnya Eropa. Di sini sih, bukunya. Nih, The Homes. Multidisciplinary Reflections. Nih, The Homes. Publishernya nih, ada Elgar ya. Edward Elgar. Publishing. Ini mahal sih, karena pake Euro. Ya, kalau nggak salah itu. Pake Euro kalau nggak salah, deh. Belingin kemarin. Pokoknya, seperti itulah. Karena ini aku disponsori oleh Jaika. Jadi, terima kasih untuk Jaika ya. Karena aku bisa beli buku banyak gitu. Dan harusnya, uang research support lawan saya itu harusnya dipake kayak, bisa beli buku. Bisa konferensi. Tapi karena akademik, nggak bisa dipake untuk konferensi. Jadi, caranya untuk menggunakan semaksimal mungkin uang penelitian itu, salah satunya, ya dengan beli ini, buku. Kalau buku diperbolehkan. Nih, ya. What is your home on the intrinsic measure of room? Aku seneng banget, kan. Kita nanti kalau aku mau tulis artikel atau apa, aku bisa lihat buku-buku ini. Referensi. Karena begini. Sekarang ini, di kantor aku kan udah... Sekarang tuh udah estelon itu udah dikurangi. Baliknya sekarang Jaapung. Nah, aku tuh pengen tulis Jaapung. Nanti yang banyak aku nulis tentang bijak-bijakan di perumahan. Jadi aku harus kayak membekali gitu kan. Membekali dengan berbagai macam pengetahuan tentang ini. Kibicaraan perumahan atau apa gitu. Insya Allah ya. Pokoknya lihat aja nanti apa yang akan aku lakukan gitu. Ini dia. The home. Ini buku ke-2. Eh, ke-3. Terus ini buku ke-4. Evicted Laws of Homes and Evictions Across Europe. Nah, kan ini kan kalau di Eropa kan jadi bukunya seperti ini. Jadi ada kayak tempat as buku atau apa ya. Bagus sih. Kan udah cerita ya. Aku tahu tentang ini tuh. Waktu aku ikutan konferensi di Yunnan tentang dihausin gitu. Keren sih. Keren komentar ya. Cuman sayang sekali. Sebenarnya kayaknya pas konferensi tahun ini juga. Kalau tidak ada pandemi. Akan diselenggerakan di Norway gitu ya. Sebenarnya sepertinya akan menarik juga gitu. Tapi sayang sekali pandemi. Sebenarnya itu kesempatan yang bagus ya. Housing rate and the council in Europe. Ini Europe. Ini Europe. Ini Europe kan. Ini ditanggi Eropa ya. Ini bisa dijadikan sumber nih kalau menonton penyelitian atau apa. Di sini juga ada kayak list kalau dia profesor yang nulisnya kita tahu dia mengejar gimana. Bagus kan. Jadi ini teman-teman atau kemarin aku lihat Youtube ya. Dari seseorang dibilang kalau kita ingin lanjut lagi kuliah gitu. Misalnya TS3 lah. Jadi kita itu harus apa ya. Propos yang namanya ke profesornya gitu kan. Siapa ya profesor yang ingin kita propose gitu. Jadi kita harus mengetahui artikel apa kayak penelitian-penelitian yang sudah dilakukan gitu kan. Cara menarik perhatiannya gitu. Proposnya. Seperti itu lah jadi. Aku kayaknya. Ini aku lagi memahami ya dulu apa yang aku mau gitu. Ini keempat. Terus ada lagi. Nih. The politics and practices of apartment living. Ya pokoknya masih hubungan dengan hunian lah. What is special about condominium living? Nah disitu ada. Kayaknya kan seru nih. Tapi ini harus punya waktu ya buat baca ini. Karena aku sekarang lagi dalam proses finishing. Resist jadi ya. Nanti kita bacanya. Ini bagus bukunya. Ini hardcover semua tuh. Pantesan mahal gitu. Wow. Ini tenansi law and housing policy in Europe. Okay. 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 Ini memang ayo rapi aku aku akan senang. Oh. seru lah menurut aku ada istilah-istilah baru yang aku dengar gitu di bidang ini perumahan ini yang mungkin aku juga gak tau gak ngerti apa ini housing wealth and welfare tuh introductionnya biasanya kalau dari introduction udah menarik biasanya aku akan lanjut terus gitu sampe sama atau apa dan biasanya aku tuh suka ngacak gitu kalau baca itu ini ada ini juga nih kayak ada hasil pengetian juga ada seperti ini tuh kan ada tabel kayak hasil pengetian seperti ini gitu teman-teman ini oke dan ini kalau ini tadi luar dari ini ya di luar dari buku tentang housing atau kebijakan perumahan ini aku kayak pengen tau tentang awal itu seperti apa gitu nanti kita lihat aja ya seperti apa gitu itu tadi ada 8 buku yang sudah datang hari ini 1 2 3 4 5 6 7 7 8 oke itu tadi terima kasih bersama Jaika ya yang sudah sponsor semua buku ini dan terima kasih juga teman-teman yang sudah melihat youtube saya selamat beraktifitas kembali dan sampai jumpa di video selanjutnya